Hai jumpa lagi teman-teman dengan channel saya sekarang ini saya akan membahas tentang harddisk CCTV ya teman-teman jadi DVR ya itu ada DVR itu unit apa ya kayak kalau komputer ya kayak cpu-nya itu jadi kemarin itu ceritanya CCTV itu tidak bisa merekam jadi ketika saya klik di playback itu jadi rekaman yang hari sebelumnya atau jam-jam sebelumnya itu tidak muncul jadi warnanya gelap itu jadi lewat HP saya ngeceknya itu teman-teman ya bukan di HP itu ada gambar videonya video yang real-time ya atau kejadian saat ini atau streaming kalau dalam kayak di apa di video itu ya langsung itu tapi ada yang video rekamannya ya tapi kalau CCTV yang ini itu rekamannya itu enggak ada warnanya gelap Hai dan sebelumnya ya teman-teman itu dari arah DVR nya itu bunyi tut ya tut itu dengan jeda yang teratur itu tut tapi makin lama itu makin pelan-pelan terus hilang dan suaranya maksudnya bunyinya itu tapi nanti muncul lagi seperti itu ya iramanya seperti itu itu gejala atau istilahnya apa ya bukan gejala-gejala ya tapi apa tanda-tandanya ya seperti itu cuman tidak segera saya cek gitu ya karena memang kalau tidak perlu ya memang tidak dilihatlah ya playback itu nah kemarin itu kebetulan ada orang mengantarkan sesuatu tapi karena rumah itu kosong ya atau mungkin paket ya ditaruh ya di pagar itu tapi saya cek cuman pengen ngerti aja itu karena paketnya tuh nggak jelas gitu ya bukan paket ya teman-teman barang gitu tapi ketika cek di CCTV itu playbacknya nggak bisa nah kemudian saya apa tundang ya tukang service spesial CCTV teman-teman tuh ternyata harddisknya dibilangnya udah mati ya saya percaya aja uang playbacknya memang nggak 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 muncul video rekaman di samping itu memang usia usia mausia harddisk ini udah lama ya logikanya itu memang udah masuk ya karena udah dua tahun lebih sementara yang teknisinya itu bilang ya dua tahun udah sangat bagus tuh ya kalau ada mobil seperti Aki ya temen-temen ya Aki itu katakanlah rata-rata apa tiga tahun ya tuh atau mungkin atau sekitar itu ya tapi mencapai tiga tahun sudah termasuk bagus nah ini saya ganti apa saya suruh ganti harddisknya itu harddisk itu fungsinya untuk menyimpannya menyimpan data ini jadi harddisknya itu mirip sekali dengan harddisk harddisk pada komputer itu teman-teman nah cara lepasnya juga tidak susah ya karena botnya kecil-kecil kita lepas asalkan kita ganti dengan harddisk yang speknya sama ya speknya sama ya kita lihat di itu di spesifikasinya tuh sama kemudian kita tinggal masang dan kita coba sudah bisa Alhamdulillah sudah bisa begitu ya teman-teman ya mudah-mudahan bermanfaat ya jangan lupa subscribe-nya ya terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati